Oke hari ini kita akan sharing lagi, membuat es teh lagi ya Hari ini kita akan membuat es teh hitam dari Thailand Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus videonya sampai akhir Oke langkah pertama kita tentu saja membutuhkan tehnya ya Ini adalah teh dari Thailand, merk Catramo ya, yang warna merah Ada dua di sini teh yang merk Catramo Biasanya itu yang pertama warna merah, yang kedua yang green tea, yang warna hijau ya Jadi belinya di mana? Beli di toko kue itu biasanya ada Kalau tidak ada silahkan beli di marketplace ya, itu banyak sekali yang jualan Ini harganya sekitar Rp50.000-an saja ya, untuk Rp400.000 Lanjut kita akan timbang tehnya, kita akan bikin teh sebanyak 2 liter Jadi di sini kita membutuhkan teh sebanyak 30 gram ya Jadi 1 liter cairan teh, kita membutuhkan teh sebanyak 15 gram Untuk mendapatkan 2 liter, kita membutuhkan teh sebanyak 30 gram ya Jadi kita gunakan timbangan seperti ini ya 30 gram, jika teman-teman tidak punya timbangan bisa pakai sendok makan saja Itu sekitar 6 sendok makan ya Langkah selanjutnya kita akan rebus tehnya ya Siapkan dulu pancinya ya, kemudian tambahkan air sebanyak 2 liter air Rebus dia sampai mendidih, baru nanti kita akan masukkan tehnya sebanyak 30 gram Setelah itu matikan kompor, kemudian tutup panci ya Biarkan sampai agak dingin, sekitar 15-30 menit Setelah agak dingin, kemudian tehnya kita saring ke dalam teko seperti ini ya Langkah selanjutnya kita akan recik tehnya ke dalam cup ya Di sini kita siapkan cup ukuran 22 oz atau cup jumbo sebanyak 6 cup ya Jadi sebenarnya 2 liter air tadi bisa untuk 10 cup, tapi di sini saya mau buat 6 cup saja ya Ini hanya contoh saja ya Habis itu kita masukkan gula cair sebanyak 40 ml ya Buat teman-teman yang belum tahu cara membuat gula cairnya bisa ditonton video saya sebelumnya Silahkan klik link yang ada di atas video ini ya Jadi gula cair ini dari 1 kg gula dicairin dengan air sebanyak 500 ml ya Setelah itu kita tambahkan ais batu secukupnya saja ya ke masing-masing cup Selanjutnya kita akan tambahkan biang tehnya bisa dengan cara langsung masukin aja ke cupnya ya sampai penuh Kemudian bisa pakai cara kedua kita menggunakan gelas ukur ya Kalau menggunakan gelas ukur itu kira-kira sebanyak 200 ml ya Kita akan coba menggunakan gelas ukur kita masukin sebanyak 200 ml ya Nanti hasilnya akan sama ya Jadi teman-teman kalau mau cepat bisa langsung tuang ke cupnya aja Kalau teman-teman mau lebih presisi atau mau santai bisa menggunakan gelas ukur ya seperti itu Oke ini dia penambakan dari teh hitam dari Thailand ya Jadi warnanya emang agak gelap cenderung hitam ya Jadi mempunyai ciri khas sendiri Untuk rasanya juga dia punya ciri khas sendiri gak seperti teh-teh lokal ya Kalau teman-teman penasaran bisa dicoba Ini tinggal kita pres aja tehnya udah jadi Untuk harga jual sendiri bisa dijual dengan harga 5 ribuan ya Atau sesuai dengan daerah masing-masing ya Karena beda daerah beda juga daya belinya Seperti itu Kemudian untuk perkiraan HPP-nya atau perkiraan modalnya Ini dia Oke itu tadi sharing bagaimana cara membuat es teh hitam dari Thailand ya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax